Intro Berlanjut kita ke informasi lain, ornamen lampu senilai 2 miliar rupiah lebih dimana pada tahun 2020 ini akan menghiasi gerbang tembola yang terdapat di jalan bypass lingkar selatan bandara internasional Lombok namun karena belum memiliki desain perencanaan tender terkait dengan pemasangan ornamen lampu aksesoris gerbang tembola itu pun saat ini belum bisa dilakukan Kepala Dinas Perumahan dan Penataan Permukiman Kota Mataram Haji Kemal Islam mengatakan rencana pemasangan ornamen lampu hias sebagai aksesoris gerbang tembola di bypass lingkar selatan Kota Mataram sampai saat ini terus dipersiapkan dimana saat ini pihaknya masih mencari rekanan atau peminat yang berminat untuk membuat desain menurutnya semakin banyak desain yang diajukan maka hal itu tentu akan semakin bagus sehingga rencana penataan lampu di gerbang tembola sesuai dengan harapan masyarakat Haji Kemal Islam menyebut dengan belum ditetapkannya desain perencanaan penataan maka proyek pemasangan ornamen lampu hias di gerbang tembola tersebut baru bisa dilaksanakan pada tribulan kedua tahun anggaran 2020 di bulan April ini milah ya sebanyak-banyak desain yang bisa diajukan oleh para pihak kemal Islam menjelaskan untuk penataan lampu hias gerbang tembola angkaran yang disiapkan nilainya sekitar 2,7 miliar rupiah dimana anggaran tersebut termasuk biaya perencanaan sedangkan untuk fisiknya diperkirakan mencapai 2,5 miliar rupiah sedangkan terkait upaya agar gerbang tembola tidak disalah fungsikan menjadi tempat berjualan maupun swap foto kemal mengatakan untuk meminimalisir hal tersebut saat ini pihaknya sedang membangun taman di bawah gerbang tembola Iram Rosidi, Lombok TV, Mataram Terima kasih telah menonton!